Oke, salam sejahtera kembali lagi bersama di channel ini Berita hari ini saya mau kongsikan kepada anda Daripada sinar harian Bubar DUN PAS buat keputusan sendiri Kuala pilah PAS tidak akan membuat keputusan bersama dengan Pakatan Harapan PH Dalam menentukan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Di tiga negeri yang diterajuiknya Yaitu Kedah, Kelantan dan Terangganu Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata Jika negeri diterajui Pakatan Harapan PH Yaitu Pulau Pinang, Selanggor dan Negeri Sembilan Mahu membubarkan DUN, Jun ini Itu terpulang kepada mereka Sama ada mereka PH nak ikut atau tidak Itu terpulang Selama ini pun mereka banyak mengikut kita Sebelum ini kita buat kenyataan tidak mahu ikut Membubarkan Parlimen Mereka ikut juga katanya Beliau berkata demikian pada sidang akbar selepas Program Semarak Gelombang Rakyat bersama Perikatan Nasional PN di Ladang Alam Warisan Pada Sabtu Hadir sama Naib Presiden Bersatu Datu Dr. Radzi Jidin Pengurusi PN Negeri Sembilan Datu Idin Dan Pesuruh Jaya PAS Negeri Sembilan Rafizi Mustafa Tegasnya Pas akan membuat keputusan sendiri Tentang tarik bersesuaian Untuk mengadakan pilihan raya Negeri PRN Dan ini akan dibincangkan Dalam mesyarat pucuk Pemimpin tertinggi Parti akan datang Tambahnya Pihaknya juga akan membuat kajian Pelbagai aspek Sebelum menatapkan tarik sesuai Untuk pembubaran don Kita akan kaji dari segi kesan Kepada Pengundi luar Mahasiswa Pengundi muda Dan Dan orang balik bercuti Raya katanya Sementara itu ditanya Berkenaan Tindakan PN Terangganu Memfailkan 3 petisyen Bagi mencabar Keputusan pilihan raya umum ke-15 PRU 15 Bagi Kerusi Parlimen Marang Keamanan Dan Kuala Terangganu Abdul Hadi berkata Ia merupakan tindakan Gerak saraf Kepada PAS Ini kerana Mengikut undang-undang pilihan raya Calon dan wakil calon Tidak boleh Memfailkan Petisyen Katanya Berkenaan Tindakan Pemimpin PH yang Menyifatkan Presiden UMNO Datu Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi Sebagai Beban Kepada PH Dan Kerajaan Perpaduan Beliau berkata Mereka hanya Mendedakan Perasaan Sendiri Itu dia Mendedakan Perasaan dia sendiri Kami lihat Dari jauh saja Hujurnya Oke salam sejahtera Kepada tuan-tuan Dan puan-puan Terima kasih juga Yang sudah bersama Di channel ini Dan bagi mereka Yang belum subscribe Channel ini Silah subscribe Dan like Dan komen Share Supaya anda Tidak akan Ketinggalan Info-info menarik Yang ada Di channel ini Berita hari ini Saya mau kongsikan Kepada anda Daripada Sinar harian Anwar tidak mahu Polemik Permusuhan Dengan tun M Berterusan Kuala Lumpur Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Tidak mahu lagi Polemik Permusuhan Atau Perhubungan Pasangan surut Antara beliau Dengan tun Dr. Mahathir Muhammad Diteruskan Sebaliknya Semua pihak Perlu menerima Hatikat bahawa Rakyat sudah Memberi Mandat Kepadanya Untuk Menerajui Kerajaan Tanpa Menyatakan Secara Khusus Mengenai Status Hubungannya Dengan tun Dr. Mahathir Anwar Berkata Tumpuan beliau Ketika ini Adalah Melaksanakan Tugasnya Sebagai Perdana Menteri Dan Enggang Melayani Karena Atau Celote Yang Telah Yang Tidak Releven Daripada Negarawan Itu Belum Ada Apa Hubungan Situasi Terkini Antara Saya Dengan Beliau Saya Pun Hanya Tumpu Pada Kerja Saya Sebagai Perdana Menteri Dan Saya Tidak Sangat Melayani Karena Atau Colote Dia Yang Saya Fikir Tak Begitu Releven Rakyat Sudah Memilih Dan Kita Diberi Mandat Untuk Menjalankan Kerja Saya Tumpukan Ke Arah Itu Tapi Saya Juga Tidak Mau Ini Dianggap Permusuhan Dengan Tundokter Mahathir Berterusan Tidak Perlulah Katanya Ketika Menjadi Tetamu Rancangan Temubual Television Indonesia Spesial 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 Bersama Datu Seri Anwar Ibrahim Yang Disiarkan Di Saluran CNBC Indonesia TV Pada Jumaat Anwar Berkata Demikian Sebagai Menjawab Persoalan Mengenai Hubungannya Dengan Perdana Menteri Keempat Dan Ketujuh Itu Yang Sering Menjadi Tumpuan Dan Polemik Pelbagai Pihak Khusususnya Selepas Aliparlimen Tambun Itu Mengangkat Sumpah Sebagai Perdana Menteri Ke Sepuluh Pada 24 November Lepas Temubual Kekhas Itu Dirakam Ketika Lewatan Rasmi Anwar Ke Indonesia Selama Dua Hari Pada 8 Dan 9 Januari Lepas Sementara Itu Ditanya Mengenai Suasana Politik Malaysia Anwar Akui Keadaan Politik Di Mungkin Disebabkan Warisan Cara Kepimpinan Tun Dr. Mahadir Siapa Yang Tidak Mendukungnya Tun Dr. Mahadir Dianggap Musuh Dan Situasi Ini Permusuhan Politik Yang Tajam Berkembang Sehingga Kini Tapi Sekurang-kurangnya Kita Kerajaan Perpaduan Cepat Bertindak Ubah Kepada Cara Baru Dengan Memikirkan Soal Negara Masa Depan Dan Kestabilan Politik Sehingga Berjaya Membentuk Pergabungan Dengan Pendirian Tata Kolola Baik Dan Menolak Korupsi Dan Prinsip Ini Telah Disepakati Saya Harap Pembanggaan Kita Di Malaysia Juga Tidak Terlalu Menajamkan Mempertajamkan Permusuhan Dan Saya Juga Minta Mereka Hindari Daripada Mengeluarkan Kenyataan Yang Menghukum Dan Mengitirafkan Orang Jika Ini Dapat Diringankan Kita Boleh Berdialog Dengan Baik Dengan Lebih Baik Katanya Oke Salam Sejahtera Kepada Tuan Tuan Dan Puan Puan Terima kasih Juga Yang Sudah Bersama Di Channel Ini Dan Bagi Mereka Yang Belum Subscribe Channel Ini Silah Subscribe Dan Like Dan Comment Share Supaya Anda Tidak Akan Ketinggalan Info Menarik Yang Ada Di Channel Ini Berita Hari Ini Saya Mengkongsikan Kepada Anda Berita Sedih Hari Ini Daripada Sinar Harian Pegawai Khas TPM Rames Meninggal Dunia Kuala Lumpur Dikemaskini Pegawai Khas Halewal Kaum India Di Pejabat Timbalan Perdana Menteri